Nah ini saya juga, jadi ada tanda tanya, ini ada apa sebenarnya? Kayak Fajar Riam, dia udah peringkat satu, tau-tau kalahnya babak satu-dua. Iya, babak satu-dua. Kan kita bisa bayangkan, mereka mencari peringkat satu kan karena bagus kan? Iya. Ya, saya pikir sih ada sedikit penurunannya dalam hal percaya diri. Kalau dulu sepertinya kita bilang kan, kita mengejar orang karena sekarang sudah peringkat terbaik, dikejar-kejar orang. Anak-anak itu sebetulnya bisa, tapi kadang-kadang timbul ketidakberanian. Assalamualaikum Pak E. Pak E, kali ini saya mau ngomong-ngomong tipis nih sama salah satu legenda bulut tangkis Indonesia nih. Koh Kristian Hadinata. Koh, apa kabar nih, Koh? Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sama gak ketemu ya? Sama gak ketemu, kangen saya, Koh. Iya. Kangen disiksa lagi. Kangen disiksa lagi, kok. Pak E, ini jadi saya nih sama Kok Kris ya, dulu lagi masih main. Itu setengah 6 itu sampai jam 6 itu udah latihan Pak E itu. Ya, Kok Kris ya? Betul. Udah sampai habis-habisan juga tuh sebelum program latihan utama dimulai loh. Iya, latihan tambahan. Latihan tambahan dulu. Jadi tambahan dulu baru program ini, kok ya. Baru program intinya. Betul. Sampai sekarang masih, Koh? Ada yang masih, ada yang di itu, Koh? Masih. Masih. Jadi apa saya baratkan ini kan apa kayak merawat saya juga. Merawat. Iya. Jadi kan kalau Kok Kris bilang dulu kan saya ini lebih kesehatan. Iya, lebih kesehatan. Jadi merawat kesehatan saya juga. Iya, benar. Jasmani dan Rohani. Nih Pak E ya, sekarang nih jadi Kok Kris ini aktif lagi nih di Platinum Pb. Cipayung nih. Nah ini saya juga jadi ada tanda tanya ini ada apa nih sebenarnya? Gitu. Tapi sebelum kita nanya lebih jauh apa lebih jauh ke arah sana kita ngobrol-ngobrol dulu nih dari awalnya Kok Kris nih. Jadi kalau cita sedikit kok dulu awalnya di Cipayung sini tuh gimana Kok? Dari lo pas berhenti main ya Kok? Awalnya sih 1988 tuh saya selesai main. Berhenti 1988? Iya. Untuk internasional ya. Internasional. Jadi selama hampir 2 tahun jadi 1990 itu masih main tapi lokal. Domestik. Biasalah ya buat calling down kalau itu belum total ya. Terutama mewakili klub. Jarum. Dulu ada antar klub kan. Antar klub. Dulu satu klub boleh turun 2 tim. Tim A, tim B. Oh dulu boleh 2 tim ya? Tim A, tim B ya? Saya jadi tim B-nya. Oh di tim B-nya. Karena udah diganti sama yang muda-muda lah sama King CS itu tim utamanya. Penjaga lah ya Kok ya? Jadi selama 2 tahun itu Gung saya magang, belajar, juga jadi pelatih. Oh jadi emang sebelum jadi pelatih full sempat magang gue kalau sempat belajar ya? Iya saya gak berani langsung. Adaptasi ya Kok ya? Adaptasi. Belajarnya ya banyak sih. Guru-guru saya, senior-senior saya itu banyak. Oh. Almarhum. Kalau dari klub Almarhum Pak Anwari Pak Anwari itu mentor saya. Oh itu mentor? Iya. Dari kalau fisik kan Almarhum Pak Tahir Jide. Wah itu luar biasa Pak Tahir Jide tuh. Terus ya hal-hal lain yang masalah-masalah sains macem-macem itu bagus banget. Itu ya ilmunya dari Pak Almarhum juga nih M.F. Seringgar. Oh iya-iya Pak M.F. Seringgar. Opung ya kok. Iya terus yang apa mempatkan saya dengan Adit Chandra pelatih fisik juga dulu namanya Om Stenlegum. Oh Om Stenlegum. Iya-iya. Terus secara teknis masalah-masalah non-teknisnya dan teknisnya disiplinnya itu ya mentor saya itu ya Pak Tan Yuhok. Pak Tan Yuhok. Itu kan lebih ke mental ya kalau itu ya kan. Motivasi dan disiplin banget lah Om Yuhok gitu. Jadi banyak gurunya Banyak ya kok hebat untuk belajar sama satu orang ya. Iya. Jadi menyerapnya banyak. Dari situ udah belajar lah. Jadi gak berani langsung seperti apa. Langsung pegang. Gak berani. saya baru tahu nih kok. Kalau belum melengkapi diri sendiri itu gak berani. Gak cukup modal cuman pernah main gitu. Pengalaman itu kan gak cukup ya kok. Gak cukup. Karena kan karakter masing-masing pribadi pemain itu kan beda-beda semua. Beda-beda. Benar kok. Dan gak bisa lah. Saya misalnya maksa agung harus seperti saya kan gak mungkin. Gak mungkin. Gak bisa. Nah itulah belajar dari macam-macam. Termasuk apa psikologi. Belajarnya dari juga udah almarhum juga banyak yang sudah almarhum. Prof Singgi Gunarsa. Pak Singgi. Agung pasti pernah dengar. Iya tahu. Itu psikologi kita dari dulu. Dari dulu. Jadi melengkapi lah. Iya. Itu baru berani. Wah itu saya jadi paham nih kok. Kenapa nih kok Chris nih bisa apa ya bisa gampang nih lemaduin main-main ganda kan dari dulu fokus di ganda ya kok. Melati kan kok. Iya kan. Ganda putra sama ya main sampuran juga gitu. Sampuran ya. Iya maksudnya kan dalam melati kan fokusnya banyak di ganda putra kan kok. Istilahnya kan nih medali-medali olimpik kan nih kok Chris yang mengkriat nih boleh dibilang. Berarti rahasia di sini kok ya. Jadi bukan cuma sekedar pengalaman ya kok. Gak cukup. Iya. Belajar pengalaman main aja gak cukup. Iya. Harus lengkap lah dari sisi keilmuannya itu tadi. Fisik, mental, psikologi. Iya. Itu awal mulanya. Awal mulanya ya. Berarti kan 2 tahun itu. 2 tahun ya kok. 2 tahun belajar. Iya berarti dari dah habis main ini sekedar kok Chris tuh emang niatin mengkriat untuk jadi pelatih tapi belajar dulu. Belajar dulu. Belajar dulu. Karena emang gak berani Gung. Apa orang kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk. Artinya kan memang ya jadinya tuh kok Chris tuh emang mantep gitu dalam jalan pelatihan itu ya kan. Ya kalau udah rasanya wah apa udah dibekali semua kan gitu baru yakin berani. Pernama kali ya pas disini apa kok megangnya siapa? Ya Ganda Putra memang persiapan. Ya Ganda Putra lagi itu persiapan. Kalimbiade Barcelona. Barcelona ya. Seperti ini. Ya Edi Hartono Gunawan. Antonio Denny ada beberapa lagi. Tapi yang menunjol kan Edi Hartono Gunawan. Ada Gunawan. Perak lagi itu kok ya. Perak. Langsung final. Lagi itu kok Chris langsung megang ini pelatih utama apa sempat langsung pelatih utama. Langsung pelatih utama ya. Dipanggil Pak Serenggar. Ya Chris kamu kesini udah waktunya gitu. Oh 188 kan udah dipanggil saya bilang aduh belajar dulu lah om gitu. Belum berani. Nah terus kok ini kan kok Chris kalau saya lihat kan istilahnya nih kalau di badminton nih udah jadi profesor nih kok. Ibaratnya gitu loh. Udah banyak nyetak loh kok. Ya kan dari kok Kompong Mendali Perak Kireksi iya kan lagi 96 itu kan Nggak bisa nyetak agung kan. Nggak tahu salahnya dimana ya. Nah itu salahnya berarti emang ada di ini saya tuh emang sampai segitu doang kok. Tapi kan Alhamdulillah puas lah. Bener nggak kok. Udah habis-habisan maksimal. Ya kan. Ya Alhamdulillah kok. Nah itu kok rahasiannya gimana tuh bisa bisa apa ya meramu dan mau kreatur bisa jawab olimpik itu gimana tuh kalau itunya kok. Ya memang sih pertama sih atau banyak faktor ya yang mesti dipikirkan dan dipertimbangkan. Karakter atletnya cara mainnya terus pola pikirnya seperti apa untuk untuk apa mencapai target besar pertandingan-pertandingan yang ya bergensi itu faktor-faktor itu harus ada di samping disiplinan ya teknis juga bagus karakter dan ya motivasinya itu paling prioritas apa kok paling prioritas dalam buku Chris ini bisa ini nih kok mental nomor satu mental ya kok karena kalau teknik sama fisik kan udah sehari-hari ini kalau fisik teknik bisa dilatih dilatih dan kelihatan hasilnya iya betul tapi kalau mengenai masalah mental itu sulit banget nah itu gimana kok kok Chris caranya kok pendaikan mental art ini nih juara olimpik pastinya sih apa saya lebih banyak pendekatannya pada apa person ya ya ngobrol begini banyak ngobrol begini iya kalau double satu persatu dulu oh jadi gak langsung pasangan gak langsung pasangan satu panggil satu dulu lagi Ricky Reksi atau Kempong Gunawan udah ngomong berdua saya tahu apa dalam pikiran mereka baru saya gabungin sampai sedetail gitu ya kok ya harus harus ya harus karena kalau langsung dipanggil berdua mungkin satu sama lain sungkan sungkan karena ada orang yang enak ya iya kamu ngomong belak-belakan apa baik diri kamu maupun gimana kamu dengan partner kamu seperti apa terbuka aja ini buat kepentingan kita semua apalagi kepentingan kamu untuk target juara ngomong aja oh berarti apa ya kok Chris tuh sampai ini ya penanganannya ya sampai sedetail itu ya iya lebih saya baru tahu loh ini saya pikir kan cuma tahunya kan di lapangan aja enggak maksudnya di latihan itu kan ngobrol ini tapi ada ini dibalik layarnya iya hal-hal di luar latihan itu paling penting kalau di lapangan kan gabungan gabungan iya secara umum aja saya nyampein kalian harus gini-gini tapi secara detil rinci harus personal iya itu baru kena baru dapet iya 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 kalau saya tahu pikirannya di harto seperti apa gunawan seperti apa di koneksi iya wah ini rahasia aja nih kok bener-bener Pak E nih ini rahasia nih kalau Pak E sebagai pelatih ya ini wajib ditonton nih Pak E jadi ngelati itu gak cuman sekedar ngelati fisik teknik di lapangan aja kalau ya apinya metal itu harus dipentuk ya dari secara pendadi ya apalagi kan Agung tahu lah rumitnya double kayak menyatukan dua karakter yang semuanya berbeda punya latar belakang yang berbeda supaya jadi satu unit di lapangan untuk mencapai prestasi sekarang saya tidak tahu nih kok kenapa saya gak maksimal kok walaupun dari usaha maksimal itu gak berbeda berarti saya belum dapat sentuhan khusus dari kok dulu nih Pak E nih ini saya baru paham sekarang nih dengan jual-jual olimpik tuh dapat sentuhan khusus nih ternyata nih iya kan kalau menegak kok berarti saya kemarin tuh gak maksimalnya disitu tuh kok walaupun dari maksimal belum sampai hatinya belum sampai hatinya iya 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 bener-bener artinya ini kan bagus nih buat saya kalau saya nanti turun latih kan kok saya jadi paham betul itu penting lah kalau udah sampai istilah sekarang kerennya udah klik gitu apapun yang kita inginkan sama update-nya tuh jalan karena udah kena sini sama sininya apa yang kita inginkan program keseharian pola pikir itu pasti dapet artinya udah terhipnotis lah ya kok ya kita lagi gitu ya lo suruh apanya pasti nurut lo kan gitu kan iya berarti dari sentuhan itu ya kok ya akhirnya jadi orang pemain tuh bisa terhipnotis ya kok suruh apa aja dinurut ya bener-bener jadi kalau saya bilang sih sejujurnya saya beruntung punya pemain-pemain dulu seperti itu apa tuh kok beruntungnya ya beruntungnya apa apa yang saya sampaikan yang tadi saya cerita sama Agung itu bisa langsung masuk pada mereka masuk ya jadi dia nurut lah jadi gak ribet misalnya udah kena kayak gitu kok Chris tinggal bilang lo fisiknya kurang ini nih jalani kok tekniknya cara main gini ya sepertinya mengalir aja jalan begitu aja iya iya dan mereka juga lebih hormat ya karena kalau kita udah ngomong secara personal kan beda ya kok bener gak kok itulah namanya beruntung oh gitu iya iya siap-siap itu kok Chris kan dari 90 nih kok nah lagi tuh sempat berarti sempat ini ya kok sempat vakum disini sempat keluar ya kok ya itu sekitar tahun berapa ya saya ingat sih waktu reksi dipanggil dari luar negeri untuk jadi Bintres disini itu menjelang Brazil Olympic berarti 2016 jadi sebelumnya mungkin kira-kira 2013 an ya 2013 itu saya dipanggil balik kejar jarum saya sempat nemenin reksi satu tahun oh sempat nemenin kayak dulu ya satu tahun disini beresin disini semua pelatih apa-apa terus akhirnya saya dipanggil balik kejar dari 90 itu kan kok Chris kalau gak salah itu kan sampai tahun berapa itu udah gak ngelatih lebih ke gitu ya jadi waktu periodenya kalau gak salah inget Pak ketumnya waktu itu Pak Subagio HS itu istilahnya saya dipromosikan jadi apa ketua pembinaan apa enggak kabit pelatnas oh kabit pelatnas iya kabit pelatnas berarti pada saat kabit pelatnas tuh tugas kok Chris apa tuh waktu itu ya tetap utamanya sih di lapangan tetap cuman gak ngelatih langsung gak ngelatih langsung iya tapi lebih kepada komunikasi diskusi ke pelatih-pelatih ke pelatih oh berarti kabit pelatnas jadi lebih mengkondensikan pelatih betul iya tibatnya melatih pelatih udah masuk disitu belum kok apa cuman advisor aja ke pelatih-pelatih ini ngontrol belum belum sampai oh belum belum sampai berarti cuman baru sebagai ini mengkoordinasikan advisor ngontrol ngontrol problemnya apa problemnya apa tapi di pelatih ya ke pelatih pemain ya jadi gak langsung di lapangan gak langsung di lapangan jadi lebih di lapangan udah langsung pelatihnya aja lebih ngobrol di ruangan tapi kalau lihat latihan gitu apa misalnya soal pasangan misalnya oh saya lihat ini mungkin ada baiknya si A sama B atau A sama C bisa dicoba seperti itu tapi itu emang kok lebih merhatiin ganda ya kalau tunggal apa gitu enggak pastilah lebih digandanya lebih banyak kegandanya kegandanya tunggalnya maksudnya ada ini sendiri ada ini bagiannya bagiannya sendiri wah tapi luar biasa prestasinya kan apa itu emas wiki reaksi ya terus candor candor Tony candor Tony terus ini campurannya owi buten kidohendra ya kok masukkan masih under kokris semua itu kan sampai sampai yang itu ya 2013 itu ya kok kok terus nah pas balik ke jarum itu kok nah itu dibutuhin apa tuh ngomong jarum ya balik balik jarum kan waktu itu jarum lebih dikenal singgelnya singgelnya iya iya jadi waktu balik ke jarum itu ya apa saya minta dibentuk sektor gandanya terutama gandaputra dulu gandaputra iya kan waktu itu jarum belum punya gandaputra seperti apa belum punya nah itu kok masuk disitu ya iya baru bentuk itu sekalian kokris itu 1988 oh itu yang 1988 iya waktu saya selesai internasional pertandingan jadi mundur ini sebenarnya sebelum ke pelatnat di jarum dulu ya di jarum dulu gitu makanya saya minta bentuk sektor ganda kan saya sambil belajar iya telah siap belajar dari yang yang di klub tingkat klub dulu udah melengkapi dengan semua yang tadi kita cerita awal baru kesini baru balik kesini nah terus 2013 itu diminta balik lagi ke jarum nah itu mengkret apa tuh kok udah sekarang lebih banyak sih sama coba ini apa cetak pelatih-pelatih yang cetak pelatih double terutama di jarumnya di jarumnya kan berarti kan kalau dari jarum ini kan misalnya kan new plan-nya kan juga ke pelatnas ya kok jadi objek lebih ke ini jadi lewat pelatih di jarum pemainnya ya sekarang cukup banyak dipanggil kesini masuk kesini kan udah matang 3 per 4 3 per 4 matang lah ya kalau telur enak 3 per 4 kalau tengah matang kan terlalu cair kan iya ke matangnya juga gak bagus berarti di jarum kok lebih ini gak megang langsung ke mainnya enggak lebih ini ke pelatih ke pelatih sama yang itu yang bilang jadi ngelatih si pelatih ya disitu kalau di klub itu istilahnya bisa seperti itu bisa seperti itu ya ngelatih pelatih gak cepat sekedar efesional lah istilahnya gitu ya betul percayaan saya nih kok apa karena ini nih kok kok kadang ini ada lagi di Cipayung nih kok sekarang kan sebenarnya kan yang gak stabil lah kalau dibilang turun saya bilang sih gak juga ya kalau dibilang turun banget tuh enggak tapi nanti ada juara disini tapi kadang-kadang tuh sampai kalah babak pertama lah kan gitu pemain unggulannya gitu itu apa emang karena itu nih kok kok jadi ada di sini lagi kok iya sebetulnya sih apa mereka-mereka sudah jalan dengan baik investasi sebelumnya juga sudah baik memang belakangan kalau dibilang ya agak menurun jadi sejauh ini sih saya baru masih ini apa semacam observasi iya apa sih masalahnya dari pelatihnya maupun dari atletnya saya sumber dari atlet masih lewat pelatih apa gitu problemnya misalnya pajarian seperti apa iya kan siapa lagi itu dan dan seperti apa jadi sementara ini sih masih observasi ya sambil kalau ada yang bisa saya sampaikan sih sambil berjalan sambil jalan kalau keren disini efektif dari kapan di aktif lagi Cipayung bulan ini sih kalau gak salah baru satu bulan ini satu bulan ini iya saya sebenarnya kaget juga wah ini nih suhu saya turun gunung saya bilang kan gitu kan makanya jadi tempat ngobrol sama omjek itu kan iya ngobrol sama kok boleh saya bilang saya bilang gitu waktu itu kan saya tahun ini kan udah purna di jarum oh udah purna juga iya tahun ini terus mungkin saya gak tau Pak Alek dari mana sumbernya gitu atau telpon Pak Kris boleh gak kita ngobrol ketemu disini Cipayung wah yuk boleh Pak Alek hari apa Pak Alek ada nanti saya datang jadi saya datang ngobrol bisa gak bantu lah disini gimana pelatih dan sebagainya ada tukar pengalaman masukan oh boleh dengan senang hati karena saya sudah istilahnya kan ya bebas lah ya iya udah punya kebebasan waktu juga ya kok gak ada gak ada apa terikat lagi sama klub iya saya pikir ya kalau masih bisa ada gunanya ya kenapa iya kan buat Indonesia iya bener gak kok menurut tangkisnya karena emang bener sih kalau saya bilang gak stabil kurang konsisten dan cenderung menurun mungkin Pak Kris minta untuk itu ya kalau dari dalam satu bulan ini yang dilihat apa yang paling kursial ini saya pikir sih ada sedikit penurunannya dalam hal percaya diri percaya diri iya anak-anak ini kalau dulu kita kan satu tahun sebelumnya kan seperti ganda putra kan dominasinya kan luar biasa luar biasa karena setiap pertandingan sepertinya mereka masuk ke lapangan dengan percaya diri yang yang hebat bisa ngatasi lawan-lawannya tapi setelah jalannya waktu ya disamping hal-hal yang juga sudah dibelajari lawan ya kelemahan kehebatannya diantisipasi jadi seperti berbalik iya iya kalau anak-anak kita seperti masuk ke satu pertandingan seperti agak agak goyah bingung gitu iya gak mantep gitu nah ini yang yang coba dikembalikan pokok ini ya karena sebetulnya kan mereka modal udah pasti punya kalau kan gak mungkin ranking dunia juara dimana-mana punya juara semua kalau punya titel juara berarti kan mereka mampu mampu dan bahkan maksudnya ya lebih istimewa lah kalau sebenarnya nah inilah yang saya sering bilang bedanya apa tidak berani dengan tidak bisa bedanya jauh jauh anak-anak itu sebetulnya bisa tapi kadang-kadang timbul apa ketidakberanian ketidakberanian jadi seperti gak bisa kalau kita gak bisa kan ya memang gak bisa kan gak bisa perlu belajar dulu saya sebetulnya bisa naik motor sekolah juga naik motor dulu tapi karena sekarang dengan lalu lintas seperti ini takut jadi gak bisa iya 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 analoginya seperti gitu ya analoginya seperti itu anak-anak ini sebetulnya pasti bisa karena pernah juara pernah berhasil pernah sukses kan tapi belakangan kok jadi loh yang define-nya bagus kecepatannya bagus kalau belakangan seperti hilang hilang iya kan kayak seperti ini kok kalau sependek pemerhatian saya ya kan kayak Fajar Rian dia udah peringkat satu iya tau-tau kalahnya babak satu dua iya babak dua kan kita bisa bayangkan mereka menjaga peringkat satu kan karena bagus kan iya nggak fokus atau lebih banyak pada psikologis pressure pressure kalau dulu sepertinya apa kita bilang kan kita mengejar orang karena sekarang sudah peringkat terbaik dikejar-kejar orang dikejar jadi kayak ada rasa tengok-tengok gitu ya salah kita sebagai pernah main pasti kalau belum mencapai sesuatu belum juara kan nothing to lose aja iya kan keluar semua permainan begitu punya gelar juara dan sebagainya waduh terbalik saya harus bagus lagi saya harus juara lagi nah itu jadi mindsetnya itu yang sering terbalik-balik jadi hal yang sudah bagus bukan menjadikan motivasi yang positif tapi malah jadi terbalik pola pikir yang negatif karena pressure itu bukan dijadikan sesuatu yang positif iya 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 kan mestinya pressure dijadikan sesuatu yang positif menjadikan percaya diri yang tinggi ini malah jadi ini malah jadi beban percaya diri jadi menurun menurun ramuannya apa kok kalau kayak gitu kok kalau dulu pemain dulu pernah ada yang alamin gak gitu gak kok oh iya ada pasti ada ya ya ramuannya sih apa sederhana aja jadi ya ingetlah waktu kamu itu bisa jadi juara nanti ini dong flashback itu flashback kalau main top form juara oleng juara dunia bisa menang disana sini itu apa yang kamu bayangkan oh jadi gini kok saya dalam perjalanan waktu ini saya sempat nih kok belajar ya kan hipnosis ya kan itu yang kau ngomongin ini artinya tuh kita mesti punya anchor anchor tuh di pelampilan kita terbaiknya dulu tuh apa itu kita mesti jangkar kok kita jangkar bahasa anchor itu kan jangkar gak jangkar artinya pada suatu waktu kita permainan menurun perlu menurun atau apa kita balik ke masa itu balik ke masa itu apa sih yang kita rasakan waktu itu apa sih yang kita melakukan apa nih pada waktu kita top form kita tuh betul oh iya bener kok betul itu itu memang maksudnya tuh apa yang saya pelajarin ini kan kalau kokris kan praktisi iya iya kan aku gak belajar khusus kalau kebenaran pas ada belajar gitu jadi saya dapet teori ada kok ada jadi sebenarnya hypnosis itu sebenarnya kan kehidupan bicara role model bicara masalah ya itu tadi tuh anchor bener jadi kita tuh ya sebenarnya itu bagaimana kita paling nyaman balik ke masa itu dengan meditasi kalau itu secara ini ya kan kalau secara secara spiritualnya kan kalau mungkin kalau musim sholat berdoa betul itu sih ya itu ke pemain itu ya mesti balik ke situ iya iya apa yang kamu waktu itu coba alami pikirkan puter balik flashback kenapa saya bisa main seperti begitu hebatnya iya itu namanya itu benernya anchor itu bisa di create sebenarnya bisa itu luar biasa emang bener itu waktu saya belajar ilmu itu saya sempat bawa ke jarum itu yang pelatihan itu yang pelatihan itu bener itu itu masuk sebenarnya iya jadi saya coba itu iya bener maksudnya di itu itu luar biasa emang di puter balik puter balik karena secara teori itu emang otak kita itu luar biasa banget itu bisa dalam bisa balik ke masa lalu itu berapa jauh di masa depan itu berapa jauh dengan kondisi saat ini kan gitu kan sebenarnya kan itu ya ini yang lagi saya coba coba create iya iya luar biasa itu karena emang itu penting banget itu kalau pada saat lagi kita lagi down lagi apa tuh bahkan tidak hanya waktu waktu-waktu seperti ini justru yang paling penting dalam situasi-situasi yang kritis di pertandingan itu harus ingat dan itu jadi blank itu bahkan gini jadi kalau di kelimaan itu pada saat kita bisa balik ke top-up format kita itu dan kita bisa anchor itu dalam hitungan persian detik itu kita balik ke situ bisa balik bisa langsungnya merasakan hal yang ke belakang itu itu luar biasa kalau bisa seperti itu hebat itu bisa di create itu kok bisa ya nah itu harus harus ada ilmunya iya benar iya benar kok itu emang saya sedikit banyak ada belajar itu kok emang kok iya nah terus itu kok cerai saya nih kok apa memang ini kan kalau kita tahu nih kan si Minion nih kok Pak Kevin Gideon nih kan sebenarnya kan lagi kemarin itu kan emang bagus banget udah pernah ke satu terus sekarang kan jadi drop apa gitu kan apa memang ada salah satu faktor itu juga kali kok kenapa kayak kehilangan figure dari teman-teman pemain itu enggak ya kok itu enggak pengaruh kok iya kalau dari sisi apa non teknisnya sih ya karena terganggu cedera itu ya iya di Dion dua-dua lagi kakinya jadi ya itu pasti mengganggu performanya nah yang keduanya dari faktor apa non teknisnya itu saya agak sulitnya karena waktu itu kan saya belum di dalam iya hanya denger-dengar kabar di luar kan sampai pernah pernah class kan iya pernah konflik kan antara Kevin sama Harry ya gitu nah itu sampai belak-belakan begitu di surat kabar dan sebagainya iya ya itu ya suka enggak suka mau enggak mau memang pasti ada pengaruh ada ya pengaruh di suatu pengaruh pasti secara psihis antara pelatih sama pemain karena intinya kan satu kata pelatih sama pemain timbal baliknya itu kan masalah kepercayaan kepercayaan harus saling yakin gitu kalau salah satu pihak sudah mulai meragukan mulai apa ya timbul ketidakpercayaan menurunnya kepercayaan nah itu mulai timbul bibit-bibit yang enggak bagus nah sebenarnya mungkin nih dalam takutnya sosok kokus disini nih yang bisa dibutuhkan disini sebenarnya gitu ya mungkin ya ya mudah-mudahan sih ini saya sih lihat sih gitu kok sudah apa jadi berpengibang ini loh komunikasi antara atlet sama pelatih pengurus ya kan kok mudah-mudahan sih ini masih sempat kita apa ya perbaiki lah ini kan masih kalau olimpik kan satu tahun lagi tapi kalau untuk masuk ke ini olimpiknya kan sampai bulan Mei ya kok mungkin adanya kok ini bisa lebih memaksimalkan itu ya kok arahnya ke situ ya semoga aja bisa bisa membantu kok terakhir nih kok boleh kasih pesen kok mungkin kan penantasan ini ada yang sebagai pelatih lah atau orang-orang yang main badminton apa gitu kok buat badminton ini kok boleh kasih ini kok ya bagi para pelatih sih secara pribadi secara khusus terutama pelatih anak-anak usia muda yang merupakan potensi-potensi atit-atit yang akan menjadi atit-atit dunia itu secara pribadi sih saya sangat menghargai saya sangat berterima kasih lagu bahwa mereka-mereka itu sudah apa mencurahkan tenaga pikiran waktu membina anak-anak usia muda atit-atit-atit dunia muda itu yang sungguh tidak mudah saya merasa bahwa saya malah tidak sanggup melatih anak-anak seperti itu diperlukan ketelusian kesabaran pendampingan yang luar biasa itu sungguh-sungguh sulit jadi sekali lagi saya mengapresiasi para pelatih baik di perkumpulan di daerah yang telah menyumbangkan pikiran waktu tenaga bahkan mungkin juga materi sehingga bulu tangkis kita tidak akan kekurangan bibit-bibit atit yang luar biasa wah baik nih luar biasa sekali ini obrolan tibit-tibit sama kok Chris aduh saya terima kasih banyak banget nih terima kasih banyak banget kalau saya mau mampir di channel saya ini semoga ini biasa menginspirasi banyak orang semoga bermanfaat iya loh thank you safe baik